Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bila negara, ayo bila Indonesia Bukan Indonesia rumah kita bersama Salam jantung anda, salam jantung Indonesia Berapa lama ya ini setelah lebaran Kalau yang mungkin wande wancis Ini sudah 10 atau 11 juz selesai Oke, intinya adalah Saya tetap menyampaikan untuk Mohon maaf lahir batin Apabila selama podcast Bila negara ini ada Ada kesalahan buat-buat banget Canggung Indonesia dan yang lainnya Karena memang ini kita buat Apa namanya Sekedar berbagi, berdiskusi Mendengar Apa yang terbaik untuk Kita Untuk keluarga besar bila negara Dan bila Indonesia tentunya Mudik sudah usai Dan sekarang memang masih harus balik Harus balik Harus memudik Lebaran Harus balik Ini banyak juga Apa namanya Menyutupkan raga Tontonan Baik yang viral maupun Sebenarnya yang gak terlihat Intinya adalah Kita sudah 2 tahun Di era pandemi COVID-19 Dan sudah 2 kali juga Kita mengalami pelarangan Kudik Lebaran Alasan utamanya adalah Untuk prokes Protokol kesehatan Atau Untuk meminimalisir Bahkan untuk menjaga Penularan Atau penyebaran COVID-19 Karena COVID-19 ternyata Bukan hanya dongeng Banyak juga Yang sudah korban Di dunia ini Apalagi di Indonesia Bahkan After mood ini DKI Jakarta juga Peningkatannya Cukup Signifikan Jadi Jangan Abai Tetap Patuhi protokol kesehatan Dan yang Paling penting Adalah kita harus percaya Apapun yang ada saat ini Adalah nyata Dan apapun yang Kita alami saat ini Bisa kita atasi bersama Tentu Dengan Kedisiplinan kita Dengan kebersamaan kita Tidak nyaya Dan tidak Arogan Terutama Apalagi di era sosial media Atau era PowerPoint.co Era digital Tidak ada yang bisa terlewat Dari sorotan kamera Kita Nah Banyak hal Yang kita bisa belajar Dari sisi Pela negara Khususnya kita belajar Dari video yang viral Akhir-akhir ini Mulai dari Pelarangan mudik Itu diperlakukan Sampai hari ini Ya Beberapa waktu lalu Buat Kita semua yang Memilih Untuk tetap di rumah Saja Agar Corona ini Tidak menyebar Ada satu video viral Yang cukup menarik Perhatian saya Anggota DPRD Banten Berlibur ke Anjal Nah Apa sih menariknya Sebenarnya gini Tentu juga kalian Tidak ketinggalan Berkaitan dengan video ini Yang sangat viral Di jaring media sosial Dimana Anggota Dewan kita ini Berlipur di Pantai Anjal Dengan mengatasnamakan Mewakili masyarakat Bukan berlibur Nah secara logikal Buat saya masuk acara Kenapa Anggota Dewan Atau DPR Adalah wakil rakyat Nah karena rakyatnya Dilarang untuk keluar rumah Dan diusahakan Untuk di rumah saja Mungkin Niat Mulia Dari sang Anggota Dewan ini Untuk mewakili Masyarakatnya Berlibur Kenapa Karena disitu juga ada Statement Dari Anggota Dewan kita Ini buat masyarakat Banten Di Banten Khususnya Enggak usah Liburan ke pantai Sudah saya wakili Sebagai Anggota DPR Provinsi Banten Mewakili masyarakat Untuk liburan Nah kalau Kalau nggak diwakili Nanti rame Partainya Bicara Anggota Dewan tersebut Nggak tuntutan Anggota Dewan ini Ditengarai Dari fraksi Partai Amanat Nasional Atau Partai Amanat Nasional Apa ya Disingkat ya PAN Namanya adalah Didik Rohana Nah dalam video yang Viral Di dalam video TikTok Tentang Nah kita lihat Sedang berada di Barang-barang Dengan suasana Pantai Nah Hasilnya seperti apa Kalian bisa Grosswing sendiri Kenapa Harus grosswing sih Kok nggak diberitain aja Nah karena Literasi digital Kita memang bukan Jadi kita sebagai Masyarakat Jangan lupa Kandisya Duganger Terutama kita Sebenarnya Jangan udah Percaya Dengan satu isu Tanpa kita harus Kvalifikasi Yuk kita cari Kita cari Kita konfirmasi Dan seterusnya Baru ketika kita yakin Itu kalau bermanfaat Kita seder Kalau nggak bermanfaat Ya nggak usah Nah Yang kedua Ini masih di Wilayah Banten juga Ini ada seorang Perempuan yang Ngamuk-ngamuk Ini Perempuan ngamuk-ngamuk Tidaknya Kata Nemi Perluar biasa ya Nah Iya Ini videonya Sangat viral Karena Ya kita lihat Dari video ini Dia memarahi Terugas Karena tidak terima Di utara pabrik Tepatnya Di lingkar Selatan Atau CLS Jiwangan Kota Cilegon Akhirnya Ya Kita tahu semua Ketika video Viral Ujung-ujungnya Minta maaf Dan perminta maaf Ini serius juga Dilakukan Di hadapan Apa namanya Kapolres Cilegon Bapak Akhir Sikit Ariano Dan Alaknya Dia Nah Itu yang kedua Nah juga Yang ketiga Ini ada juga Nah ini Sangat-sangat Film Ini Ini rame Di penyakatan Daerah Sokabung Kalau saya Lihatnya Ada dua orang Ada beberapa Bapak Bapak Dan Ibu Nah Fidil ini Dua-duanya Memagi Petugas Karena Ini Jadi Trending Kita Dan Akhirnya Juga Yang Pengendara Mobil Berlanggan Putih B13640 RU Ini Walaupun Dengan kata kasar Untung Ingat Juga Minta maaf Ya Alhamdulillah Atas Ada Kesadaran Minta maaf Memang Penyesalan Selalu Datang Terakhir Nah Ada juga Ini Video Terkait Dengan Ini Ini Ada Seorang Lagi Yang marah-marah Juga Tengaku Asisten Pribadi BSSB Atau Tengaku Dekat Dengan Ketua Umum BSSB Ya Luar biasa Memang Pernik Lebaran Atau Pernik Mudik Di tengah Pelarangan Yang konon Juga Menimbulkan Banyak Polenik Atau Kontroversi Di satu Sisi Pemerintah Melarang Tapi Kalau kita Lihat Video Ini Banyak Sekali WNA Cina Masuk Ke Indonesia Di tengah Pelarangan Mudik Ya Nah Ini juga Menjadi Satu Perhatian Kita Juga Nah Terlepas Dari Beberapa Hal Terkait Pelarangan Mudik Dan Apalagi Lucu Kalau Saya Bilang Lucu Ya Karena Mungkin Saya Juga Bisa Terpancing Emosi Pada Saat Kondisi Harus Pulang Dan Lain Sebagainya Dan Ada Penyekatan Tapi Kita Untuk Atau Kita Tidak Membawa Surat Yang Lengkap Nah Ini Apa Saya Banyak Lagi Ini WNH Dari Cina Ini Banyak Sekali Yang Masuk Indonesia Ini Belum Jadi Perhatian Juga Nah Kalau Pas dari Itu Juga Ini Ada Satu Yang Rame Akhir Akhir Ini Adalah Wodimo Jokerto Ini Sudah Sebuah Sekolah SMA Negeri Yang Dibubarkan Oleh Kapol Sekolah Kapol Ini Salah Satu Dan Kemudian Jawa Timur Ini Terkait Dengan Video Viral Ulang Tahun Ibu Gubernur Dan Apa Enggak Wakil Gubernur Jawa Timur Yang Dirayakan Di Hidung Granadi Nih Kalau Kita Lihat Bareng Ini Kalau Pernyataan Dari Sekda PLT Atau Apa Tadi Disebut Katanya Itu Dilakukan Surprised Dan Tidak Notable Hanya 30 Orang Kalau Kita Lihat Di Video Coba Kalian Hitung Berapa Banyak 30 Benar Ini Udah Kita Anggap Itu Tidak Oke Terlepas Dari Itu Semua Kenapa Kalau kita Selalu Lihat Kempen Dari Kementerian Pertahanan Sejak Covid 19 Ini Dinyatakan Sebagai Pandemi Dan Kemudian Kita Diseru Dengan Info Ini Ini Kita Diseru Dengan Info Dini Ini Menjadi Hal Yang Penting Rebahan Itu Sudah Jadi Bela Negara Di Rumah Aja Itu Sudah Jadi Bela Negara Memang Kesehatan Bela Negara Di Era Pisis Pandemi Info Dini Memang Ternyata Meyakinkan Kira Dengan Saya Bahwasannya Bela Negara Sesuai Yang Diamalkan Oleh Undang Undang Basal 1945 Itu Bukan Soal Angkat Sendiatak Bukan Soal Kita Jadi Militer Dulu Atau Jadi TNI Tapi Tergak Dengan Sikap Dan Berlaku Kita Kemarin Ramadan Kita Puasa Satu Bulan Itu Ujian Kita Dan Aplikasinya Adalah Setelah Ramadan Setelah Ramadan Selesai Bulan Syawal Sampai Sebelas Bulan Kedepan Seperti Apa Nah Hal-hal Yang viral Tadi Marah-marah Dan lain-lain Terlepas Secara Psikologi Secara Eket Jera Atau Apapun Hukumannya Dibuikan Dan lain-lain Saya tidak Ngebahas Soal Itu Tapi Memang Disitulah Ujian Kita Terkait Dengan Sikap Dan Selama Kita Sudah Dikembih Selama Satu Bagaimana Kita Bisa Menghargai Diri Kita Akhirnya Itu Bisa Kita Aplikasikan Keluar Diri Untuk Menghargai Orang Rakyat Empat Polisi Yang Jaga Di Penyekatan Itu Mereka Bertugas Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Kemudian Dimagi-magi Dan lain-lain Mereka Tidak Marah Alhamdulillah Terima kasih Salud Bapak Polisi Kita Bapak Berbawa Bertugas Lebawan Kita Itu Benar-benar Bila negara Dari Aparatur Negara Kita Salud Tetap Semangat Dan Semoga Memaafkan Karena Mereka Sudah Minta maaf Nah Kemudian Terkait Dua Hal Satu Adalah Video Wisuga Yang Ada Di Daerah Sulawet Timur Ini Juga Cukup Mengagetkan Memprihatinkan Kita Dengah Pemerintah Berjuang Mati-matian Untuk Mengikis Untuk Membuat Asik Untuk Mengurangi Penyebaran COVID-19 Tapi Sepertinya Mereka Hapai Jadi Gak Salah Tidak Bapak Polisi Mengembarkan Acah Itu Kemudian Di Tahun Tulu Spok Iva Yang Juga Bang Emil Kalau Emang Itu Benar Ya Mudah-mudahan Bisa dikoreksi Kita Semua Tidak Tengah Kita Melarang Masyarakat Untuk Membatasi Mobilitas Untuk Tidak Berkerumun Dan Lain Sebagainya Ya Pasal Ya Harus Agak Bistar Bistar Seperti Ini bisa Jari Clear Ini bisa Buat Pelajaran Kita Semua Kita Belajar Dari Video Yang Tidak Itu Untuk Diri Kita Minimal Diri Kita Terima Diri Kita Keluarga Kita Tidak Seperti Itu Kita Tetap 5M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Kemudian Kita Juga Harus Apa Namanya Membatasi Mobilitas Kita Dan Yang 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 Kita Menjaga Imunitas Kita Jangan Sampai Video Video Viral Itu Memancing Kita Untuk Ikut Ikutan Emosi Untuk Ikutan Berbuat Dan Akhirnya Apa Itu Mempengaruhi Imunitas Kita Jadi Beda Negara Simple Untuk Di Era Saat Ini Walaupun Berat Berat Kita Tiduran Di Rumah Karena Kita Memikirkan Ekonomi Keluarga Berat Kita Harus Menjaga Mobilitas Kita Karena Kalau Kita Tidak Keluar Khusususnya Yang Berbeda Di Bidang Informal Beda Dengan ASN Beda Dengan Pengusaha Dan Yang Lain Memang Uangnya Ada ASN Gaji Kemudian Pengusaha Cashflow Beda Kalau Kita Yang Informal Saya Di Benda Gimajer Dua Tahun Tio Ini Sudah Cukup Ter Impact Sampai Saat Ini Bisa Bantik Mudah Mudahan Ayo Kita Bekerjasama Kita Pergambing Tangan Saya Mengutip Satu Kalimat Atau Techline Dari Hari Jadi Gunung Kedul Yang 190 Cancet Pali Wondo Kita Jangan Berpanggu Tangan Hanya Kita Bersama Sama Kita Wujudkan Cita Cita Bersama Yaitu Apa Hilangkan COVID-19 Dari Indonesia Dan Kita Bersama Ekonomi Indonesia Dan Mudah Mudahan Indonesia Maju Di Depannya Salah Bila Negara Indonesia Bukan Indonesia Rumah Kita Bersama Tetap Sehat Kita Harus Belajar Dari Video-video Yang Ada Yang Bermanfaat Kita Hambil Yang Tidak Kita Pulang Ayo Gaungkan Terus Hal Tentang Indonesia Kan Itu Tanggung jawab Dan Tugas Kita Tidak Yang Tidak